Selamat pagi para mahasiswa KUMITUSEN STATISTIK kelas LA06. Hari ini kita lanjutkan, kita masuk topik baru yaitu double integral. Sebut integral atau sebut juga integral lipat dua. Integral lipat dua. Nah, mencari luas satu bidang. Mencari luas satu bidang. Dan hal ini bidang dakar ya. Bidang dakar. Area atau luas itu sama dengan double integral D-area. Nah, D-area-nya ini bisa dalam koordinat cartesius, bisa juga dalam koordinat tabung. Jadi, kalau DA dalam koordinat cartesius. DA dalam koordinat cartesius, itu adalah DA sama dengan DX kali DY, atau boleh terbalik DY kali DX. Tergantung saya menentukannya. Bisa DX kali DY, bisa DY kali DX. Kemudian DA dalam koordinat tabung. Itu D-area adalah R kali DR kali D-teta. Nah, sekarang pertanyaannya. Dari mana rungus ini dikitabroleh? Oke. Baik dalam koordinat cartesius, maupun dalam koordinat tabung. Karena dalam double integral atau integral lipat dua, pasti menggunakan D-area. D-area itu dalam koordinat cartesius, DX kali DY, atau DY kali DX. Kemudian dalam koordinat tabung, D-area adalah R kali DR kali D-teta. Nah, kita buktikan satu persatu ya. Yang pertama, DA dalam koordinat cartesius. Ada dua ya, dalam koordinat cartesius, atau sering disebut juga cartesian, dan juga D-area dalam koordinat tabung. Ini tadi. Ini. Tahu enak maksudnya? DA itu D-area. A itu area ya. Duas. DA dalam koordinat cartesius. Berarti mengandung XY, berarti DX, DY, atau D-DX. DA dalam koordinat tabung. D-area adalah R kali DR kali D-teta. Nah, sekarang kita buktikan. Sebentar lagi. Dari mana sih rumus D-area-nya dalam koordinat cartesius itu, DS kali DY atau DY kali D-DX. Berarti itu urutannya berbeda ya. Oke. Nah. Sudah nih? Belum? Nah, kita gambarkan ini D-area dalam koordinat cartesius, atau disebut juga cartesian. DA dalam koordinat cartesius. Kalau kita gambarkan. Kalau ini adalah X, ini adalah Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, perpanjangan atau perubahan dari, ya, perubahan dari X, ini X juga kan. Berarti ini adalah DX. Perubahan dari Y, ini kan Y juga. Kalau naik ke atas, DY. Nah, DX kali DY adalah 4 segi panjang, nggak? Halo. Ya, ini area-nya. Nah, ini yang disebut D-area. Ya, D-area. D-area-nya adalah DX kali DY. DX kali DY. Bisa juga DY kali DX. Itu tergantung letak posisinya. Apakah integral pertama X, batasnya X, kemudian kedua integralnya batasnya Y. Ya, nanti kita lihat di dalam. Ini paham nih, maksudnya. Perubahan dari X adalah DX, perubahan dari Y adalah DY. Sehingga DY kali DX atau DY kali DY itulah merupakan D-area dalam koordinat partesis. Jelas? Paham kan? Kalau X kan ada perubahannya. DX. Y, DY. Nah, yang satu lagi adalah dalam koordinat tabung. Nah, bagaimana tuh? Apa hasilnya? D-area-nya R kali DR kali D-teta. Sekarang D-area dalam koordinat. tabung. Ini sudah tabung baru sekarang nih. Ya, biasanya polar. Enak, tutup. Nah, ini adalah O. Ini X, Y ya. Terus ini Teta. Ini Teta. Yang kecil ini adalah D-teta. Ini jari-jarinya R. Ini sama panjang kan? Pertambahan perubahan dari R adalah DR. Ini sama, guys. DR. Nah, luasnya ini. Ini yang disebut D-area. Nah, apa DR-nya? Kalau ini kita namakan di busur hijau itu warnanya AB. Ini AB. Berapa panjang busur AB? Berarti panjang busur AB ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Betul nggak? Yang dia jarinya R. Keliling lingkaran apa busur? Ya, saya cari ya. Keliling lingkaran adalah 2PR. Atau PD. Enak. PD. D itu diameter sama dengan 2R. Kemudian, panjang busur AB berapa? Panjang busur AB. Agama mutlak ini panjang, ya. Nom. Anda belajar di ajabalinya. Sudah sampai faktor, kan? M-O-R-M. Nom. Nom itu nom faktor. Panjang faktor, ya. Panjang faktor AB adalah yaitu perbandingan sudut. Di hadapan sudut AB ini adalah apa nih? D-Teta, enak? Ini enak perjalanan di SD. Yang ditanya, yang diketahui, kali yang sama. Ya, enak? Yang ditanya itu kan busur AB ini di hadapan sudut D-Teta. Anda tahu sudut lingkaran berapa? Keling lingkaran. Lingkaran itu bulat. Berapa tuh? Dalam radian. 2P radian. 360 derajat betul. Tetapi jadikan dalam radian. 2P radian, enak? Ya. Dikali keliling lingkaran. Dikali keliling lingkaran. Kelingkarannya adalah 2PR. Ya. Dikali keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran. Kemudian Anda lihat 2P-nya bisa keliling, enak? 2P coret. Maka, panjang busur AB berapa? Panjang busur AB adalah R kali D-Teta. Nah, kita perhatikan bentuk ini. Yang di asli hijau ini. Apa yang namanya? ABCD misalnya. Kalau garis lengkung itu sangat kecil sekali, apa yang terjadi? Keliatannya lurus. Atau linear. Enak? Berarti ini kalau ini kecil sekali, yang lengkung ini kelihatannya apa? Lurus enak? Linear ya. Lurus. Jadi ini berbentuk apa? Empat sisi panjang enak? Kalau sangat kecil sekali. Ya kan? Sehingga D-Area-nya kenapa segi panjang Lurus siapa? Panjang busur AB dikali dengan DR. Nah, panjang busur AB berapa? R-D-Teta dikali DR. Nah, kita susun. D-Area adalah R-D-Teta-DR R-DR dulu. R-DR-D-Teta. Inilah asal usur rumus D-Area dalam koordinat sabung. Jelas? Dari situ asal usur. Ya? Di matematik itu ada asumsinya begitu ya. Memang benar kan kalau dulu Anda belajar panjang taris lengkung diambil kecil sekali sehingga S panjangnya kan? Yang bagian kecil itu apa? DS. DS itu kelihatannya linian enak. Maka berlaku rumus Pitagoras. Enak. Ini ada dulu. DS sama DS kodras dengan DX kodras tambah DY kodras. Pitagoras. Sehingga DS adalah akar dari DX kodras tambah DY kodras. Itu asal usurnya di situ. Ada yang kurang jelas? Mister? Hello? Ada yang mau tanya? Miss? Oke. Kalau nggak ada berarti kita udah jelas ya. Koordinat Cartesius di area dalam koordinat cartesius di area dalam koordinat tabung. Oke. Nah. Dengan demikian kita bisa buktikan mengapa luas lingkaran PR korat dengan cara lebih singkat dibandingkan yang kita pelajari di K21. Sehingga nggak? Di K21 dulu saya ada buktian ya. Luas lingkaran panjang kan? Nah. Ini anda lihat pendek. Kita lihat ya. Kita buktikan di luar. Buktikan luas lingkaran adalah PR korat. Dengan menggunakan koordinat tabung. Dengan menggunakan koordinat tabung. Oke. Kalau kita gambarkan sketsanya ini jari-jari sama panjang. Iya kan? Sketsa kan? ini lingkaran. Ini mungkin nggak pas gambarnya. Oke. Ini X ini Y ini O atau 0 ya. Sini R. Sini min R ya kan? Nah. Kita ambil yang seperempatnya. seperempatnya. Ini kan seperempat luas lingkaran kan? Ini adalah seperempat luas lingkaran kan? Berapa? Nah. Seperempat kali luas lingkaran adalah double integral D area. Karena melingkar kita menggunakan koordinat tabung. Koordinat tabung. Iya kan? Sehingga seperempat luas lingkaran adalah nah kalau katesian menggunakan XY atau YX bisa X dulu baru Y dulu integralnya. Integral dari X batas X integral batas Y. Ini kalau dalam koordinat tabung apa? Teta dan R. Kita tabalik R dulu baru Teta. Boleh. biasanya orang umumnya Teta dulu. Teta. Ya. Umumnya Teta dulu. Jadi Teta dari 0 sampai 2P radian. Oh ya. Ini batasnya. Sorry-sorry. Ini kita tentu dulu. Ini dari sini ke sini ini disini 0. Ya enggak? Halo. 0 radian sampai sini berapa? Pi per 2 enggak? 90 derajat. Ini siku-siku kan nih? Ya kan? Bergeraknya dari 0 radian sampai 90 derajat itu diubah dalam radian Pi per 2 radian. Ya. Pi per 2 radian. Berarti ini dari 0 sampai Pi per 2 radian. Kemudian R-nya. Dari 0 sampai R besar enggak? Saya akan pakai R besar nih. R kecil itu simbol D jari. Kemudian D area. Nah dalam kerak tabung apa tadi? R D R D Teta. Dan ini enggak boleh terbalik ya. Coba kalian lihat disini kalau yang dalam dulu R R D R dulu. Itu enggak? Sudah itu Teta kami luar. Teta kami luar. Gitu kan? Jadi umumnya orang pakai Teta dulu baru R maka R D R Tetanya tetap. Tapi kalau Anda R dulu boleh? Boleh. Boleh. Boleh terbalik ya. Boleh. Ya. Jelas maksudnya. Sehingga kita peroleh sampai sini ingatkan enggak nih. Ya. D area-nya kita pakai koordinat tabung sehingga seperempat luas lingkaran adalah Teta dari 0 sampai Pi per 2 Pi per 2 D Tetanya boleh keluar dari R Ya enggak? D Tetanya boleh keluar. Bukan R. Baru sini R dari 0 sampai R besar R D R R D R Ya kan? Karena agak batas ini konstan Tetanya R-nya juga konstan R sampai R besar dan antara Teta dan R independen maksudnya tidak terikat kan? Yang terikat itu sepertinya R tambah Teta Ya. Itu kalau perkalian itu namanya apa independen bebas ya. Maka ini bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Biasanya kita kerjakan yang belakang dulu sampai karena independen boleh kita kerjakan masing-masing hasilnya kita kerjakan. Ini salah satu cara integral apa double integral atau integral lipat 2 tetapi ini ingat antara R dan Teta independen tidak terikat. Dan agak batasnya juga tidak mengandung variable. Kalau di R ini misalnya R dari 0 sampai sin Teta sin Teta terikat tidak boleh. Harus melakukan yang belakang dulu. Sehingga kita oleh seperempat luas lingkaran berapa? Ini kita kerjakan. Integral Teta apa? Teta agak batas 0 sampai P per 2 gitu ya. Dikali integral R di R apa? R pangkat 1 seper 1 tambah 1 enak seper N plus 1 R pangkat 1 tambah 1 2 agak batas nor R besar. Nah kita masukkan seperempat luas lingkaran adalah ini Teta batas atas yaitu P per 2 dikurang 0 dan ini setengah kali R kawarat batas atas adalah R besar pangkat 2 dikurang R kawarat batas bawah 0 kawarat enak? Halo? Nah sehingga seperempat luas lingkaran adalah ini 0 hilang ya 0 ini kan jadi hilang nggak? 0 hilang ya berarti dengan P per 2 kali setengah berapa? P per 2 kali setengah P per 4 atau seperempat P nggak? Seperempat P kali R kawarat seperempatnya kiri kanan coret coret ya apa yang terjadi? maka luas lingkaran adalah PR kawarat seperti enak? dan lebih singkat coba Anda lihat batu Anda pakai akar dulu masih enak batu di K21 kita pakai apa benda putar ya enak? volume benda putar SOD itu luas luas bidang datar panjang ya pakai akar ini ini enak perlu jadi makin tinggi ilmunya makin singkat jalannya ya harusnya ya makin simple jalannya ya jelas sampai sini ini sebagai contoh aja bahwa double integral itu sebenarnya lebih memudahkan penyelesaiannya ya semua yang kita pelajari yang di K21 bisa dikerjakan dengan double integral ya mencari ya seperti luas 4 segi panjang sama juga ya oke baik oh ya 2 segi panjang kita lihat benar gak panjang gede lebar kalau panjangnya X lebarnya Y pasti E kali Y atau dengan ukuran kita lihat jadi semua yang kita pelajari di K21 bisa digunakan double integral oke ada satu lingkaran sudah tapi sini ada pertanyaan dulu ini dr yang gak apa rdr sama x dx sama y dy sama gak rdr kalau diganti x x dx ganti y y dy kan artinya seper n plus 1 r pangka n plus 1 jelas bukan hilang memang itu rumusannya ya kan oke lupa ya K21 ya gak apa-apa oke sudah jelas sampai sini ricardo talem dulu ini kita terlambat talem ya absennya pasti kosong nah ini juga berlaku untuk 4 persegi panjang anda lihat ya 4 persegi panjang kita lihat juga sama kita lihat kita gambarkan ini ini 2 bagian ini lebarnya 2 1 2 terus panjangnya ini 3 1 2 3 ya nah berapa luas ini luas ini pasti anda secara SD panjang 3 lebar 2 3 ke 2 6 panjang lebar nah kalau kita lalu dulu kita pelajarnya kan garis ini y nya sama dengan 2 jadi luasnya adalah integral batasnya 0 sampai 3 terus y dx ya gak nah ini gak kita gunakan ini adalah 4 persegi panjang 4 persegi panjang baik kasih nama O A ABC ya baik nah rumusnya luas 4 persegi panjang saya singkat gitu ya itu sama dengan apa double integral D area ya double integral D area jadi luas 4 segi panjang adalah oh ya sebelum ini tentukan batasnya dulu berapa batasnya sini x nya oh ya ini ada 2 macam x nya konstan kalau x nya konstan x nya dari 0 sampai 3 berarti antara 0 sampai 3 y nya berapa kalau persegi panjang atau buju sangkar atau persegi nama lain buju sangkar atau persegi itu pasti x dan dianya konstan jodohan jadi ini y nya konstan juga berarti apa sini 0 sampai 2 ini boleh kita balik boleh y dulu y y antara 0 sampai 2 x antara 0 sampai 3 jelas boleh dibalik ya boleh semua letak dxdy nya ikuti dari apa nih ya kita lihat jadi disini eh konstan kita ambil ya jadi berarti berapa luas berapa luas 4 segi panjang adalah x dulu x nya berapa dari 0 sampai 3 kemudian x nya dari berapa eh y nya y nya dari y nya dari 0 sampai 2 nah hati-hati nih di area itu dalam koordinat cartesius atau cartesian dx x kali dy atau dy kali dx ini hati-hati paling dalam apa yang paling dalam ini apa y berarti sini dy dulu kemudian x di luar baru dx inilah yang disebut d area sebagai d area dy kali dx tapi kalau terbalik nanti misalnya y dulu baru x berarti hati-hati dx dulu baru dy ya kan kita lihat ya kita coba dua-dua jadi berapa luas 4 4 ya luas 4 persegi panjang berapa sama dengan x nya dari 0 sampai 3 dx nya boleh keluar y nya dari 0 sampai 2 dy biasanya kita kerjakan yang belakang dulu kan ya yang kita kerjakan yang belakang dulu kalau ini ada variable tetapi karena ini independen antara dx dy tidak terikat tidak terikat berarti lepas maka antara x dan y ini bisa kita kerjakan sendiri-sendiri berarti bisa kita kerjakan sendiri-sendiri ya apa maksudnya halo ya biasanya saya kerjakan belakang dulu itu yang kalau ada harga batasnya mengandung variable maka luas 4 persegi panjang berapa integral dx x agak batas 0 3 kali ini kali ya integral dy y agak batas 0 2 jadi ini x batas atas 3 kurang batas bawah 0 ini y kali y batas atas 2 kurang batas bawah 0 berarti ini 3 kali 2 berapa hasilnya 6 betul enggak 6 selalu dari gambar 3 kali 2 jelas ya jadi yang apa yang Anda pelajari dulu di kalkulus 1 bisa dihitung juga di kalkulus ini event kalkulus ini dengan menggunakan integral lipat 2 atau double integral jelas ini dibalik sama enggak hasilnya kalau kalau saya balik sebentar lagi kita coba ya kalau balik hasilnya 6 juga sama ya hati-hati kalau dia segitiga nah itu lain segitiga alasnya konstan y-nya berubah kan miring atau bentuk ada parabol atau garis miring ya hati-hati itu oke ini question so far ada pertanyaan hello ini si mentaf itu habit ya kebiasaan kita kadang-kadang kalau saya biasa datang bukan on time early saya datang sini jam 8 setting dulu sudah di tes semua oke kalau ada trouble saya telepon IT support kalau enggak mulai kuliah atau support datang tunggu lama lagi habis waktu oke soal yang sama sekarang ya soal yang sama tetapi ini kita balik Y-nya konstan apa yang terjadi Y-nya konstan ya jadi bentuk soalnya sama gini ini 2 ini 3 ya 1 2 3 ya Y ini X ini 1 2 1 2 3 yang tanya berapa luas ini ya luas 4 segi panjang nah disini saya hampir Y konstan Y konstan maka Y tertak antara apa Y antara apa 0 sampai 2 berapa X X dari 0 sampai 3 kalau dia 4 segi panjang atau buju sangkar itu konstan 2-2 pasti konstan 2-2 tapi segi 3 tidak X-nya konstan Y-nya berubah ya oke jadi luas 4 segi panjang 4 8 luas 4 segi panjang adalah double integral D area luas 4 persegi panjang adalah ini Y dulu Y dari 0 sampai 2 X-nya dari 0 sampai 3 nah kalau X sini apa DX dulu kalau Y DY kemudian jadi berarti ini yang disebut DX kali DY ini adalah D area dalam koordinat kartesis bisa DX DY bisa DY DX itu tentunya ya sehingga berapa luas 4 segi panjang luas 4 segi panjang adalah integral Y dari 0 sampai 3 karena Y DY-nya boleh keluar dari X begitu juga X-nya dari 0 sampai 2 sampai 3 sorry dari DX ini 2 ini 2 nah sehingga yang harus kerjakan belakang dulu tetapi karena independen antara DY-DX tidak terikat atau fungsi XY tidak terikat maka ini terjadi bisa langsung jadi hasilnya apa integral DY Y agak batas 0 2 integral DX X agak batas 0 3 Y batas atas 2 kurang batas bawah 0 kali X batas atas 3 dikurang X batas bawah 0 berarti ini 2 kali 3 hasilnya 6 why are you late Mr. Montas so so telak bangun oke sampai sini jadi bisa 2 cara ya bisa E constant bisa Y constant asal itu 4 segi panjang tetapi yang itu bisa juga yang segitiga bisa juga terbalik ya 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 sebentar lagi kita coba segitiga ya segitiga sebenarnya ini saya telah ajarkan juga di apa di CS mat kontes saya matematik sudah duluan ya ya karena Anda ada Laplace mereka Laplace-nya dapat di Evan Kalkus 2 jadi di Kalkus 3 sebetulnya apa geser ya dulu sama ya sekarang udah beda oke sekarang kita masuk yang berikutnya ini udah selesai oke udah masuk yang segitiga sekarang segitiga ini tingginya 3 1 2 3 3 2 1 ini 0 ini sumbu Y sumbu X kemudian ini 2 1 2 nah garisnya garisnya oke nah berarti persamaan garis ini belum hati-hati ini bisa X konstan Y berubah Y konstan X berubah ada 2 ada 2 cara selalu 2 cara ya biasanya disini kita ambil X konstan ini paling gampang ya X konstan dulu X konstan artinya X tetap X-nya berapa antara berapa dari 0 sampai 2 enggak dari 0 sampai dengan 2 berapa Y-nya berapa Y-nya halo Y-nya berarti kan dari sini ke garis miring itu enak garis miring belum cari cari dulu pakai pesamaan segmen garis ingat enak pesamaan segmen garis itu enak dipakai dulu di program linear di SMA itu apa X per A tambah Y per B sama dengan 1 enak itu adalah pesamaan segmen garis AB kalau AB namanya nah A itu yang mana A itu adalah sumbu X yang dipotong A-nya 2 bisa positif bisa negatif kalau taknya di min ya negatif B-nya juga B-nya sini 3 karena positif tapi kalau di bawah di bawah sumbu X B-nya negatif jadi sini A-nya 2 B-nya 3 berarti X per A A-nya 2 Y per B 3 sama dengan 1 yang kita mencari Y-nya Y per 3 berapa 1 dikurang X per 2 kemudian 3-nya ini boleh kali silang gak ya 3-nya ini kali silang sehingga terjadi Y sama dengan 3 kali 1 kurang X per 2 mau dikali ini boleh 3 dikurang 3 X per 2 boleh ya atau 6 kurang X per 2 sama 6 kurang X per semuanya 2 sama oke nah baru kita cari berapa luar segitiga Anda tak tahu kalau kalian di SD alas kali setengah tinggi 2 x setengah kali 3 misalnya apa 2 x setengah kali 3 3 kita lihat maka luas segitiga kalau ini namanya AB luas segitiga OAB ya siku-siku ini ya adalah double degrau D area ya kan ya itu apa oh ya berarti oh ya tadi Y nya ini disini Y nya adalah 3 kali 1 dikurang X per 2 di sumbu Y X berapa eh sorry sorry di sumbu X ya sumbu X Y berapa halo di sumbu X di sumbu X ini Y sama dengan 0 ya ini 0 dari 0 ini Y sama dengan 0 sini Y sama dengan 0 sampailah Y dari 0 sampailah 3 kali 1 kurang X per 2 enggak gitu ya ini kalau Anda mau bulat boleh ini apa nih ini sama dengan ini sama dengan apa 6 kurang X per 2 enggak 6 bagi 2 3 ya kan dikurang X bagi 2 X per 2 boleh ya boleh begitu juga boleh jadi ini X nya konstan X nya konstan yaitu 0 sampai 2 tetapi Y nya hati-hati Y nya dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2 baru D area D area adalah kalau ini adalah Y sini apa DY dulu kalau ini X sini apa DX ini yang disebut D ini disebut apa D area DY kali DX adalah D area sehingga ini jadinya apa X dari 0 dari 0 sampai 2 di buku-buku seringkali tidak ditulis X sama dengan 0 2 2 ini terus 0 sampai 3 kali ini agak bingung nanti kalau buku cetak itu seringkali makanya saya biasa tetap disini DX nya bisa keluar DX nya keluar terus ini Y dari 0 sampai 3 kali 1 kurang 1 kurang X per 2 DY tidak yang dikerjakan belakang dulu ini tidak bisa mengapa karena agak batasnya ada mengandung unsur Y nya ada mengandung unsur X ada mengandung unsur X yaitu 3 kali dan kurung 1 kurang X per 2 berarti ini tidak boleh langsung seperti tadi kecuali agak batasnya konstan 22 terjadi pada 4 segi panjang atau 7 sangkar alias persegi silah sampai sini halo baru kita selesaikan yang belakang yang belakang dulu integral DY Y agak batas 0 sampai 1 kurang X per 2 sampai sini ada pertanyaan dulu halo nah kalau sudah saya lanjutkan jadi luas segitiga O AB berapa tadi disini integral X nya dari 0 sampai 2 DX integral integral DY Y kan agak batas 0 sampai 3 dan kurung 1 kurang X2 integral DY Y integral DY Y agak batas 0 sampai 3 3 3 kali 1 kurang X per 2 atau 6 kurang X per 2 boleh gitu ya nah integral DY selesaikan dulu berapa X dari 0 sampai 2 DX Y batas atas 3 kali 1 kurang X per 2 dikurang 0 enak ini agak batas atas ini batas bawah Y kurang Y enak Y batas atas kurang Y batas bawah 0 nya diabaikan tinggal apa tinggal 3 nya ini boleh keluar ya tinggal 1 dikurang X per 2 DX secara ini mau caranya biasa boleh kalau ada pangkat hati-hati kalau ada pangkat itu jadi U pangkat NDU ya tapi kalau tidak ada pangkat ini selesai biasa aja yaitu apa 3 kali integral 1 DX apa integral 1 DX X enak dikurang integral setengah X DX setengah kali integral X pangkat 1 apa 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 enak kali ini kan harga batas 0 sampai 2 ya kan X nya ini kan setengah X setengah X setengah tetap tetapi integral X pangkat 1 DX adalah 1 per 1 tambah 1 ya 1 per 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat sehingga hasilnya 3 kali X dikurang setengah kali setengah 1 per 4 X kuadrat agar batas 0 2 masukkan ini X batas atas 2 dikurang batas bawah 0 min 1 per 4 kali X kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat ya kan atau masukkan batas atas semuanya dikurangi dalam kurung dikurangi dalam kurung lagi masukkan batas bawahnya 0 semua boleh gak ini 3 kali berapa nih 2 dikurang 2 dikurang ini 14 kali berapa nih 2 kurang 4 berarti disini 3 kali 2 dikurang 1 2 kurang 1 1 jadi hasilnya 3 kali 1 3 3 sama sama karena semuanya tadi 3 yang sebelumnya yang mana tadi oh ini ini yang belum dibalik ya sorry ya 3 tadi kan dari kalau pelajaran di SD 2 segitiga adalah alas kali setengah tinggi enak 2 kali setengah kali 3 dibalik sama hasilnya nah padanya kalau dibalik sama hasilnya sama cuma lebih rumit ya sedikit lebih rumit karena anda harus cari X nya ya bukan turunan X nya jadi kan tadi Y dalam fungsi X sekarang X dalam fungsi Y ya hati-hati ini double the ground ya ok any questions ada pertanyaan eh ya ada yang mau ditanya ini question no yet belum ya berarti belum ada yang bertanya baik kalau kita balik sama gak hasilnya sama cuma batasannya masih berubah ya hasil akhirnya sama ya oke kalau kita balik ya jadi sama gak jalannya tadi ini apa ini tiga ini dua semu y semu x 0 1 2 1 2 3 kalau ini kita ambil adalah y y y jadi ingatnya bisa balik-balik y constant ini kalau salahnya di yang ibu yang saya kirim anda itu ada semua balik-balik gitu mungkin contohnya bisa sama bisa beda y constant y constant ini y constant dari 0 sampai 3 berarti y tetap antara 0 3 berapa x jadi x dari sini ke sini nah di sumu y x sama dengan apa di sumu y x sama dengan 0 x sama dengan 0 nah di garis miring ini tadi kita cari berapa oke rumus apa tadi x x per a tambah y per b sama dengan 1 nah a nya ada semua x yang dipotong a nya 2 b nya berapa 3 jadi berarti x per 2 tambah y per 3 sama dengan 1 karena kita mencari x iya kan kan x ini x berapa x berarti x per 2 berapa 1 kurang y per 3 2 nya kali silang jadi x adalah 2 kali 1 dikurang y per 3 atau ini apa nih 2 dikurang y per 2 y per 3 atau ini menjadi 6 ya enak 6 dikurang 2 y per 3 serah pokoknya ini ya x nya ini adalah 2 kali 1 dikurang y per 3 ya baru cari luas luas segitiga ini namanya O A B berarti luas segitiga O A B adalah double integral D area jadi sama dengan apa nah ini Y dulu ya oh iya ini batasnya dari X dari 0 X tumbuh X ya tumbuh Y tumbuh Y adalah X sama dengan 0 sampailah mendatar ya sampailah X sama dengan 2 kali 1 dikurang Y per 3 jelas ya dimasukkan sini Y nya dari 0 sampai 3 kemudian X nya dari 0 sampai 2 kali 1 dikurang Y per 3 nah kalau X sini apa DX dulu Y DY ini yang DY DX DY adalah D area ya ini adalah D area jelas sampai sini nah nah ini punya Y Y dari 0 sampai 3 DY dikeluarkan kemudian X dari 0 sampai 2 kali 1 dikurang Y per 3 kalau anda mau boleh aja ini apa 6 dikurang 2 Y per 3 boleh terus disini DX nah hati-hati ini yang dikerjakan belakang dulu dan ini gak bisa independen karena ini agak batasnya agak variable ya jelas sampai sini nah baru kita integral DX X digantilah agak batasnya 0 sampai 2 kali dan dikurang 1 kurang Y per 3 ya dipelajari juga dari itu ya dari ya ibu yang tidak sempurna maaf gambar-gambar hilang semua karena yang dikasih ke saya itu draftnya jadi gambar-gambarnya gak ada hilang semua oke sudah nah kita teruskan jadi berapa luas segitiga luas segitiga O AB adalah apa tadi integral dari Y dari 0 sampai 3 Y 0 sampai 3 terus integral DX ini DY ya integral DX X agak batas 0 sampai 0 sampai 2 kali dan kurung 1 kurang Y per 3 2 dan kurung 1 kurang Y per 3 jadi ini Y dari 0 sampai 3 DY X X batas atas adalah 2 kali 1 kurang Y per 3 dikurang batas bawalnya 0 0 hilang ini 2 nya boleh keluar tinggal integral Y dari 0 sampai 3 1 kurang Y per 3 DY ini sama dengan 2 kali apa integral 1 DY apa Y nah ini integral 1 per 3 Y DY awas ini Y nya 1 per 3 nya keluar integral Y pangkat 1 DY apa 1 per 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 agak batas 0 3 ya sehingga hasilnya ini 2 kali Y dikurang 1 per 6 Y kuadrat agak batas 0 3 nah ini sama dengan 2 kali Y batas atas 3 kurang Y batas bawah 0 kurang 1 per 6 kali Y kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat jadi ini 2 kali apa 3 dikurang 3 kuadrat berapa 9 per 6 nah ini dikecil berapa 2 kali 3 dikurang ini bagi 3 berapa 3 per 2 kalau dikalikan ini berapa 2 kali 3 6 2 min 2 kali 3 per 2 3 anak 6 kurang 3 berapa 3 sama harapannya sama jalannya beda tapi lebih pusing Y konstan lebih mudah ingat X konstan lebih mudah tapi kalau ada hal demikian ya Anda bisa anticipasi baik nah jadi selalu setiap bentuk dua cara E konstan Y berubah Y konstan X berubah oke oke gak jelas sampai sini halo selesai yang sama gak usah dikejarkan nah nah saya masuk dengan ini luas udah oke ya macam-macam modelnya pokoknya setiap bentuk itu bisa E konstan Y berubah atau Y konstan X berubah kalau konstan konstan itu adalah hanya khusus untuk apa empat persegi panjang atau bujusangkar bujusangkar disebut juga persegi aduh hati-hati bujusangkar disebut juga persegi oke nah sekarang kita masuk dengan volume volume ya volume bisa menggunakan double integral Z D area Z itu apa bukan bidang kalau saya punya di rantai ini ada lingkaran lingkaran itu sana yang ke atas jadi apa lingkaran naik ke atas jadi tabung gak silinder ya nah kalau tingginya 5 meter berarti Z paling atas Z sama dengan 5 ya Z sama dengan 5 itu maksudnya ya jadi Z itu bisa bidang datar bisa bidang lengkung ya kalau bidang bidang datar ya mudah itu silinder sudah punya rumus apa silinder rumusnya PR korak T luas lingkaran alas luas alasnya lingkaran PR korak kali tinggi T tetapi di atasnya misalnya ini pemukan setengah setengah pemukan bola ya alasnya ada lingkaran naik ke atas menerobos pemukaan dari bidang lengkung dari setengah bola tadi maka bagian atasnya ada penonjol gitu ya kalau ada beli apa misalnya es krim udah penuh kan dikasih bubung-bubungannya itu ada bubungannya ya gitu jadi volume-nya berapa nah itu sebetulnya kita pelajari untuk apa untuk menghitung bentuk-bentuk yang tidak istimewa kalau istimewa untuk apa lagi sudah ada rumusnya dari SD betul tak SD belajar SMP belajar SMA belajar sekarang kita mau lagi peruntungan tinggi nah di peruntungan tinggi ini kita pelajari yang bentuk yang tidak istimewa ya kan tapi bisa dihitung ya mungkin kalau anda kalau bentuknya tidak keruan tidak jelas seperti batu nah itu yang anda pelajari juga di fisika pakai gelas ukuran bukan disi air tinggi sekian dimasuk ke batu naiknya berapa nah kenaikannya itu selisihnya itu volume-nya kan volume batu bukan itu cara-cara secara fisika ya kan nah secara matematik ini yang kita pelajari jadi contohnya disini saya punya misalnya ini ini selalu gini ini arahnya berada jarum jam jadi ini X Y Z jangan terbalik jangan X-nya di Y Y-nya di X salah kemudian kalau ini ada segitiga disini ada segitiga nah disini ada bidang lengkung ya disini ada misalnya bidang lengkung gini gitu misalnya ini kurang-kurang kurang luas misalnya gini nah ini segitiga dinaikkan ke atas sehingga dia memotong ya segitiga ini naik ke atas ya hijau ini segitiga alas jadi patokannya di alas ya di alasnya naik ke atas ini naik ke atas juga nah bentuknya mungkin ini melengkung gini ya ini juga melengkung kesini ini juga melengkung bukan segitiga bentuknya betul gak karena bidang jet jet yang bidang jetnya itu ini bidang jet itu yang bidang ini ya bidangnya lengkung kalau lengkung berarti segitiganya bukan jadi segitiga lagi apa namanya itu gak tahu namanya kan gari-garisnya melengkung suma tiga-tiga betul gak ya jalan sampai sini halo oke nah di alas ini xoy bidang xoy inilah yang disebut jet 0 jet 0 itu adalah bidang xoy bidang alas bidang alas inilah yang menentukan batasan batasannya kalau di segitiga ya pakai batasan segitiga ya jadi tadi x konstan y berubah y konstan x berubah ya jelas oke ingat yang yang bidang ini bidang xoy sering disebut juga bidang xy sering disebut juga bidang 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 xy ya tingkat bidang xy itu yang sama dengan jet jet sama dengan 0 bidang alas oke nah kita ambil contohnya tabung ya kita ambil contohnya tabung sudah misalnya kita ambil tabung ini x y jet ini putus-putus terus jaringnya R misalnya 2 1 2 ini min 1 min 2 lingkaran itu kalau dilihat persetifnya apa berupa e elip hello berupa elip ya ini elip dan di atasnya sama ada ketinggiannya tingginya nah ini 5 misalnya ini contohnya ya mungkin tidak 5 jadi ini juga terjadi bentuk tutupnya sama dengan alas ya kan bentuknya tutupnya sama dengan alas oke nah bidang bidang atas inilah ini datar ya seperti langit ini ketinggiannya 5 ini disebut apa jet sama dengan 5 sama tetapi ada kalanya bidang atas ini bidang lengkung mungkin berupa paraboloida dikataprabol jadi 3 dimensi paraboloida ya sehingga kita bisa hitung tentukan volume tabung berapa berapa volume tabungnya kalau anda pakai cara SMP P R R nya 2 jadi P 2 kuadrat T nya 5 2 kuadrat 4 kali 5 20 P selesai betul tapi kita ingat sekali lagi kita tujuannya bukan yang istimewa ini ini untuk mencocokkan saja pertama karena melingkar maka agar batasnya teta berapa kalau melingkar itu pakai kodak tabung R berapa gunakan kodak tabung berapa tetanya kalau melingkar dalam radian 0 sampai 2P radian R nya dari berapa dari 0 titik sampai 2 0 sampai 2 sudah langsung volume tabung numusnya adalah double degraf jet di area enak jadi kan jet jet itu bidang atasnya apakah datar atau lengkung nah disini tetanya 0 sampai 2P radian 0 sampai 2P radian kemudian R nya dari 0 sampai 2 kemudian jetnya berapa jetnya 5 ketinggiannya ini kan mendatar seperti ini langit-langit ini tadi lingkaran naik ke atas jadi tabung jadi jetnya 5 DR ya hati-hati jenai melingkar kita pakai kojak tabung R DR D theta halo R DR DR dulu kan theta belakangan cocok ya nah baru langsung kita kerjakan jadi ini adalah apa integral integral theta dari 0 sampai 2P radian D theta boleh keluar R nya dari 0 sampai 2 R DR kan ya kan nah kemudian kita lihat yang belakang alasnya dulu tetapi karena antara theta dan R independent bebas tidak terikat dan kedua integral itu agak batasnya tertentu tertentu kan maka ini adalah bisa langsung kita hitung sendiri-sindiri apa maksudnya tapi kalau tadi ada sini di R ini 0 sampai 2 sin theta itu tidak bisa ada sin theta ada theta tidak bisa masuk belakang dulu ini baru integral D theta theta agak batas 0 sampai 2P radian integral R pangkat 1 DR apa seper 1 tambah 1 setengah R pangkat 1 tambah 1 R kawadrat agak batas 0 sampai 2 ini theta theta batas atas 2P dikurang theta batas bawah 0 kali setengah kali R kawadrat batas atas 2 kawadrat dikurang R kawadrat batas bawah 0 kawadrat sehingga hasilnya ini adalah 2P dikali setengah dikali 2 kawadrat 4 5 dikali 5 di depan 5 di depan oke terus 2 kali setengah 1 enggak aku enggak nampak hijau ini 2 kali setengah 1 kan ini tinggal 4 kali 5 berapa 20 hasilnya 20P inilah volume tabungnya jelas halo ini bisa enggak pakai katesius bisa pakai akar-akar gitu mabuk hitungnya bisa sih bisa cuma ya hitungnya kepanjangan ada kalau saya tuh suka koleksi buku gitu ya yang ditampilkan diktatnya di Universitas Trisati tulisan teknik elektro ya saya insinyur gunawan nah ini nulisnya pakai katesian koordinatnya jadi akar pakai akar-akar itu ya mabuk hitungnya ini disimple ya oke nah sebentar lagi bagaimana kalau bentuknya paraboloida nah ini yang sebenarnya tujuan kita yang bentuk-bentuk yang tidak istimewa paraboloida itu parabol sih oke paraboloida kayak apa sih paraboloida benar lihat paraboloida tulur ayam dibedirikan ambil setengahnya nah itu paraboloida bisa bayangkan tak tulur ayam lonjongnya gini ya jangan begini kan tulur biasa gini ya diginiin jadi lonjong ini gini kan diambil setengahnya jadi kan lengkung gitu ya kan itu bentuknya paraboloida atau contoh lain apa ya mirip-mirip dengan lipstick wanita kan biasanya tapi lipsticknya kadang-kadang kan ada gepeng gitu nggak pas kalau saya telur itu lebih pas telur ayam dibedirikan sampai setengah setengahnya bukan vertikal horizontal dipotong tinggal apa lonjong itu ya kita gambarkan nah ini untuk soal berikutnya sudah ini ini finish ada yang belum muntah sudah nah oke nah ini yang kita mau gambarkan paraboloidanya nah sebetulnya untuk yang komite sayang matematik mereka tuh mengambang-gambarkan ini penting karena kelanjutan di event kakus 2-nya mereka banyak menggunakan itu nah alasnya misalnya 2 sini 1 2 sini 1 2 jadi kalau kita gambarkan saya tinggi tingginya sini nah ini ini parabol bukan kerucut kerucut lurus kalau kerucut benar begini lurus itu kerucut betul dia lengkung itu disebut kan kalau dua dimensinya parabol parabol kan parabola parabol jadi makan ini sebut paraboloida ya jadi ini X ini X Y Z ya ini 2 ini 2 juga ini ini min 2 oke nah terus ini tingginya 4 misalnya tingginya 4 nah bentuknya apa ini ini Z ini adalah Z Z sama dengan 4 tingginya itu dikurangi X kawadrat ditambah Y kawadrat karena soalnya 4 dikurangi X kawadrat kurangi Y kawadrat 4 ya kan kalau mungkin bisa Z 4 dikurangi X kawadrat kurangi Y kawadrat tapi ini kita keluarkan jadi ini kan dan ini sama 4 kurangi R kawadrat karena X kawadrat tambah Y kawadrat R kawadrat enggak halo sama lingkaran kan X kawadrat tambah Y kawadrat adalah R kawadrat nah ini ya bentuk kawadrat tabung oke ini sebut parabol oida parabol dikatakan parabol untuk dua dimensi tambah oida jadi paraboloida ya jelas diubahnya Z sama 4 kurang R kawadrat ya nah disini kita tentukan di bidang alas di bidang alas halo di bidang SOY di Z berapa tadi saya bilang Z berapa halo di bidang alas Z berapa 0 ya kan tadi saya tulis nih tuh masih ada tuh bidang SOY di bidang FY Z sama dengan 0 ya kan sehingga ini Z 0 ya Z 0 sampai Z 4 kurang R kurang R kurang R jadi alasnya Z 0 sampai lah bidang lengkung dari parabol loida ya oke nah sekarang saya tentukan batasannya apa petanya berapa R nya berapa berapa kalau nya melingkar berarti apa 0 radian sampai 2P radian jangan derajat ya radian R nya berapa oh ya ini dari mana angka 2 datang sorry ini dari mana datang angka 2 di alas Z 0 ya parabol parabol itu kan memotong alas ya di alas Z 0 dimasukkan ke dalam Z sama ini nih dimasukkan ke dalam Z parabol Z 4 kurang R kodat 0 sama dengan 4 kurang R kodat min R kodat pendakan plus R kodat 4 berapa R akal 4 adalah 2 maka anda gambarkan 2 sudah jelas datang 2 nya berarti jari-jarinya berapa dari 0 sampai 2 2 ini ini batasannya ya ini batasannya oke sudah baru kita hitung berapa volume parabolidanya ini ya berapa volume berapa volume parabolidanya parabolidanya adalah double degra Z D area ada satu rumus lagi kalau pakai double integral double integral Z kali D area kalau pakai triple integral 3 cacing ini kan 2 cacing 3 cacing triple integral DV D volume D volume adalah D Z kali D Y kali D X itu kartesian atau D Z kali D area di area katesis atau atau apa tabung nah jadi ini sama dengan apa nah tadi theta nya berapa sini theta nya 0 sampai 2 pi rajan karena melingkar lingkaran ya kemudian R nya di alas di alas melingkar R nya dari 0 sampai 2 jadi jari nya kan 2 nih dari 0 sampai 2 4 itu ketinggian itu ketinggian ya jelas ya berarti sini theta nya melingkar 0 sampai 2 pi rajan R nya 0 sampai 2 Z nya berapa Z nya 0 jadi itu adalah paraboloidanya 4 kurang r korat ini nih Z nya adalah 4 kurang r korat ya 4 kurang r korat 4 kurang r korat itu adalah paraboloidanya kali dr ya hati-hati karena ini melingkar menggunakan koordinat tabung maka dr nya adalah R DR D theta ya ini kan dimana R yang dalam dulu betul gak R yang dalam kemudian baru di luarnya T theta oke nah ini sama dengan sabar theta nya dari 0 sampai 2 pi radian D theta R nya dari 0 sampai 2 nah karena ini ini boleh dikalikan gak 4 kurang r korat kali r boleh gak halo 4 kali r 4 r min r pangkat 2 kali r min r pangkat 3 gak dr apa yang saya lihat disini istimewanya apa halo biasanya dikejakan paling dalam dulu tetapi karena harga batasnya dua-duanya konstan ini 0 sampai 2 pi ini 0 sampai 2 dan R R dengan theta independent tidak terikat maka ini boleh dikejakan sendiri juga gak ini istimewanya tetapi kalau disini R nya 0 sampai 2 theta itu gak boleh kalau harga batasnya ya kalau harga batasnya ini 0 sampai 2 theta gak boleh ya berarti ini terikat ya nah berarti ini langsung integral D theta theta harga batas 0 sampai 2 pi radian terus integral dari 4 R berapa 4 kali R pangkat 1 di R apa 1 per 1 tambah 1 yaitu 1 per 2 R pangkat 1 tambah 1 R kodat dikurang integral R pangkat 3 1 per 3 tambah 1 1 per 4 R pangkat 3 tambah 1 pangkat 4 harga batas 0 2 theta batas atas 2 pi kurang batas bawah 0 terus ini 4 kali setengah 2 2 ini 2 R kodat batas atas 2 kodat dikurang R kodat batas bawah 0 kodat min 1 per 4 kali R pangkat 4 batas atas 2 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4 hasilnya ini 2 pi ini apa ini 2 kodat 0 hilang ya 8 ya 8 dikurang 2 pangkat 4 16 4 ya hasilnya 2 pi dikali 4 8 kurang 4 4 kan jadi hasilnya 8 pi ya seperti itulah parabolu itu halo sudah jelas nah sebentar lagi kita masuk triple integral integral lipat 3 cepat kalau ini enak ya mesti kebut sedikit ketinggalan ya ya berhidup sedikit aja double integral lipat 2 dengan lipat 3 ya sampai sini ada pertanyaan halo kalau ujian saya kasih yang istimewa berarti anda bisa tes sendiri jawabannya benar atau salah ya kan tapi paraboluida enggak ada rumus umum enggak ada ya ada enggak polumen paraboluida enggak ada jadi memang ini khususnya untuk sebetulnya untuk yang tidak istimewa ini istimewa anda bisa tes jawabannya pakai rumus GSD SMT SMA ya boleh baik ini finish sudah kita masuk lanjutkan dengan integral lipat 3 triple integral ya triple integral integral lipat 3 mencari volume itu volume adalah kalau tadi double integral Z di area itu double sekarang triple integral apa dv dv di volume dan ini bisa triple integral dv itu sama dengan apa dz kali d area nah d area nya tergantung katesian atau katesius atau koordinat tabung gini ya kalau anda tahu kan kalau koordinat katesius berarti apa d area nya adalah d d y d x atau d x d y enak itu kan jadi d a nya diganti bisa jadi kalau ini katesian bisa d z d y d x bisa gak d z d y d x itu artinya d area nya diganti ini tapi kalau dia koordinat tabung apa d area nya koordinat tabung ya koordinat tabung maka d area nya sama dengan apa r dr d teta ya kan halo jelas p ya itu pengertiannya sehingga d area nya diganti sesuai kalau dia melingkar pasti dia koordinat tabung tapi kalau tidak melingkar pasti dia menggunakan koordinat katesius nah yang soal tadi gak kita ambil yang paraboloida tadi paraboloida ya bukan tak ya paraboloida kita menggunakan triple jawabannya sama enggak 8 hasilnya tadi 8p gambar yang sama gambar yang sama ini x ini y ini z terus ini putus-putus ini berapa jadi 2 datang 2 atau udah tau tadi di alas z 0 berarti kalau z adalah dari apa 4 kurang r kodrat r kodrat adalah 4 r adalah akar 2 ya ini 1 2 jadi kalau dengkong sini ini itu ya ini tingginya 4 wakum ini adalah untuk desain tapi saya pakai untuk sebagai wayboard ya kalau orang desain ini memangnya desain ini kan seperti gambar-gambar tangannya sudah biasa kayak kayak itu ya ya gambar saya mau maaf mesti ada gini-gini-miringnya ya nggak pas oke jadi ini tadi adalah paraboloidanya ya sama ya paraboloidah jadi ini yang bentuk yang z adalah 4 kurang x kodrat kurang y kodrat ini bisa dikeluarkan minnya x kodrat tambah y kodrat dan ini diubah menjadi r kodrat x kodrat tambah y kodrat adalah r kodrat jadi inilah bentuk mau jadikan dalam tabung nanti nah batasannya batasannya tadi juga sama ya yang ini penerjet di alas ini adalah 0 kalau kita masukkan sini 0 0 adalah 4 kurang r kodrat berarti r kodrat adalah 4 maka r adalah akar 4 adalah 2 muncul angka 2 sini paham misalnya jadi alasnya cari dulu baru gambarnya kita balik ya nah baru batasannya kalau dia triple integral berarti ada 3 batas pertama theta yang kedua jari-jari r yang keempat eh yang keempat yang ketiga z nah theta nya melingkar 0 sampai 2 pi radian hati-hati kalau di oktan pertamanya seperempat lingkaran 0 sampai pi berdua radian 90 derajat kan r nya 0 sampai 2 z nya berapa di alas 0 sampai lah sampai sini z nya adalah 4 kurang r kodrat ini tadi kan ini dia 4 kurang r kodrat jalan sampai sini hello satu kelas ini yang suka suaranya gitu ya lain-lain bernyanyi oke nah baru kita cari apa volume paraboloida paraboloida adalah triple integral dv enak sama dengan apa ini sama dengan triple integral dz kali d area betul enak jadi jadi nah theta 0 sampai 2 pi radian jari-jari r 0 sampai 2 kemudian z di alas 0 di atas paraboloida 4 kurang r kodrat tadi terus ini dz karena ini melingkar kita gunakan koordinat tabung apa tuh r dr d theta jelas kalau bukan tabung katesian pakai ini apa dz kali d y d x bisa d y d x bisa d x d y kita kan tunggu nah kemudian theta dari 0 sampai 2 pi d teta ditarik keluar r dari 0 sampai 2 ditarik r dr nya d teta d tarik ini r dr ketiga z dari 0 sampai 4 kurang r kodrat dz nah karena ini yang terakhirnya ada mengandung variable batasnya z nya 4 kurang r kodrat maka ini tidak boleh d teta pender enak terikat maka ini salin aja nih theta dari 0 sampai 2 pi radian d teta r dari 0 sampai 2 r dr nah integral d z berapa integral d z z agak batas 0 sampai 4 kurang r kodrat z nya yang kita ganti enak jadi teta nya ini salin aja 0 sampai 2 pi radian d teta r nya dari 0 sampai 2 r dr z batas atas 4 kurang r kodrat kurung kurang 0 batas bawah nah ini r dikalikan ke sini enak sama disini jadi sebetulnya hanya beda sedikit aja ya oke sehingga ini sama dengan apa lagi teta dari 0 sampai 2 pi radian r dari 0 sampai 2 hati-hati ini dikalikan nih r ini dikali ini 4 kurang r kodrat berapa r kali 4 4 r r kali min r kodrat pangkat 3 enak dr itu ya r kali r kodrat jadi r pangkat 3 min ya nah ini kita kerjakan yang belakang dulu nah karena ini belakang oh ini ada d teta tadi ya d teta ini konstan ini punya r sendiri ini konstan juga berarti boleh gak langsung nih boleh ini udah langsung ya kalau gak langsung sama juga ya sama juga ya jadi integral teta teta agar batas 0 2 pi radian terus kali integral dari 4 r r pangkat 1 apa seper 1 tambah 1 seper 2 r pangkat 1 1 tambah 1 r kodrat integral r pangkat 3 seper 3 tambah 1 4 seper 4 r pangkat 3 tambah 1 pangkat 4 agar batas 0 2 ini sama tadi teta batas atas 2 pi dikurang batas bawah 0 ini 4 kali setengah 2 r kodrat batas atas 2 kodrat batas bawah 0 kodrat min 1 per 4 kali r pangkat 4 batas atas 2 pangkat 4 dikurang batas bawah 0 pangkat 4 0 itu hilang ya jadi 0 ini gak bisa dilihat aja 0 0 0 kodrat 0 pangkat 4 jadi tinggal lah 2 pi ini 2 kali 2 kodrat 8 1 per 4 kali 2 pangkat 4 berapa 16 ya jadi 4 enak jadi 2 pi dikali 4 hasilnya 8 pi oke sama triple sama double hasilnya sama hanya beda rumus alright sudah nunggu wah kita kita dari sini ada pertanyaan dulu halo stop share kemudian ini tadi apa terima kasih selamat menikmati